Di sela-sela padatnya acara ngunduh mantu putrinya Kahiyang Ayu, Presiden Jokowi Dodo terbang ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat Siak. Jokowi bersama sejumlah menteri meresmikan Bandara Internasional Silangit. Jokowi meresmikan bandara yang memiliki luas 82 hektare ini dengan menggunakan bahasa Batak Toba. Bandara yang berlokasi di sekitar objek wisata dan autobah ini diharapkan dapat meningkatkan wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung. Presiden Jokowi Dodo juga meminta kepada Menteri Perhubungan untuk memperpanjang runway Bandar Udara Internasional Silangit dari 2650 meter menjadi 3000 meter. Agar pesawat berbadan besar dapat mendarat. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Jokowi juga mendatangi Kabupaten Langkat. Di sana, Jokowi memberikan sertifikat tanah kepada 9.000 orang. Selain itu, Presiden juga memberikan sepeda kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jokowi. Yang Wansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.